Tepuas mendatangi dina sosial kota Cambi, para ibu-ibu KPM PKH non tunai langsung mendatangi DPRD kota Cambi usai mengeluhkan bantuan yang mereka dapat tersebut. Kedatangan mereka ini untuk melakukan giring bersama komisi 4 DPRD kota Cambi terkait kejangkalan bansos yang mereka terima. Dikatakan oleh Jasrul, ketua komisi 4 DPRD kota Cambi, ada beberapa hal yang mereka keluhkan, salah satunya terkait mengenai bantuan yang mereka terima dan dinilai tidak sesuai dengan yang seharusnya. Jasrul mengatakan selama beberapa bulan belakangan bantuan yang mereka terima selalu seperti itu. Menanggapi hal ini, DPRD kota Cambi akan memanggil pihak dina sosial kota Cambi untuk memberikan penjelasan, serta melihat pengadaan barang-barang di Ewaru. Berdasarkan bantuan yang diterima, Jasrul mengatakan ada selisih nominal sekitar 30 ribu rupiah dari yang seharusnya diberikan kepada para KPM tersebut. Telur, itu tidak sesuai kalau kita lihat dengan harga yang seharusnya. Telurnya kecil-kecil, tomat juga, kira-kira tomat itu sebetulnya tidak dibutuhkan, betul oleh masyarakat tomat gitu kan. Carilah mungkin sarden atau apa gitu kan, atau buah. Ini udah berturut-turut, bantuannya cuma itu. Tomat, kemudian kentang, kentang 4 ribu gitu kan, setengah kilo. Tomat 4 ribu, setengah kilo. Kemudian harganya kecil-kecil, 14 ribu, 14 ribu. Kalau kita lihat, kita bisa memakai untuk itu, kita juga akan panggil yang penting dinamisi ya. Kemudian Ewaru juga akan kita lihat seperti apa pengadaan barang-barangnya. Ya, karena standarnya harus 200 yang gitu kan, dan Ewaru juga tidak boleh menguntung yang seharga gitu kan. Dirinya juga menegaskan kepada Dinasosial Kota Jambi untuk melakukan pengawasan yang lebih ketat terhadap penyaluran bantuan sosial tersebut, dengan terus melakukan pengontrolan terhadap Ewaru yang ada di Kota Jambi. Lili Skardina, Cek TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!